Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan lejat mantap ya gimana lejat mantap selalu berbagi pengalaman disekitar resep masakan dan pada video kali ini kita akan coba berbagi lagi untuk pembuatan sate ayam dan secara detail simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham juga bumbunya disini sangat simpel sekali bumbunya ya dan satunya insya Allah enak dan tidak bau habis kita ikuti bersama tapi sebelum itu sahabat semuanya bagaimana kabarnya semoga sahabat semuanya dalam badan sehat selalu dan terima kasih yang sudah subscribe channelnya lejat mantap semoga berkah selalu buat kita semua dan yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dulu like share juga komentar terima kasih sebelumnya kita lanjutkan untuk pembuatan satenya yuk kita ke dapur lejat mantap nah sahabat semuanya ini sudah ada di dapur ya ini sudah ada bawang merah bawang putih jahe lengkuas sudah dicuci bersih kemudian kita akan haluskan dulu nih bumbunya kita masukkan bawang merah bawang putih kemudian jahe dan lengkuasnya kita iris dulu agar mudah untuk menghaluskannya dan tambahkan minyak gorengnya nah ini sudah kita haluskan kemudian ini bahan ayamnya ayam segar kita lihat ayamnya masih segar ini ya lalu seperti biasa ini ayamnya harus kita potong dulu ya kita potong-potong dulu bukan dipotong kita potong-potong dulu kemudian diiris kecil-kecil bagaimana kalau kita akan membuat sate bentuknya atau ukurannya tergantung pada kemauan kita semuanya dan disini akan memberikan tips sedikit untuk pengirisannya nah disini satenya ini bahannya bukan satenya bahannya daging segar kemudian masih ada tulang sedikit kita buang saja dan ini ayamnya ayam pilet ya nah ini ada tulangnya tuh yang masih tersisa kita buang saja ini ini daging semuanya nggak pakai lemak untuk pembuatan satenya kita bagi dua aja nih yang tidak ada sebelah kita bagi dua lagi seperti ini jadi agak tipis jangan terlalu tipis ya karena kita untuk jualan supaya nanti pelanggan kita tidak menyesal untuk membeli sate karena mungkin katanya satenya terlalu kecil atau apalah alasan sebagai pembeli atau pelanggan tapi kita harus memberikan yang terbaik ya Indonesia agak tebal ya kemudian kita iris kecil seperti ini ya Nah seperti ini jadi tidak terlalu tebal juga tidak terlalu kecil cukup ini ya lain dengan sate-sate yang lain suka lihatnya itu tipis ya kayak silap menurut saya itu kurang eh kurang apa itu kurang bagus ya karena kita untuk jualan semuanya kita iris sampai selesai ini banyaknya 10 kilo ya 10 kilo daging ayam dan ini sate ini boleh sahabat coba kalau mau jualan ataupun untuk makan sendiri pasti rasanya enak juga tidak bau amis ya Nah sahabat semuanya kita ambil singkatnya saja Hai ini hasilnya yang sudah kita iris seperti ini nih cukup nih seperti ini Hai dan kita akan masukkan bumbunya tadi kita haluskan itu bawang merah bawang putih jahe dan lengkuas ini sudah dihaluskan ya kemudian kita masukkan dan ini memakai memakai jeruk ya jeruk limo ya kita ambil airnya saja atau diperas untuk menghilangkan wau gamis ya cukup 3 biji aja kemudian tambahkan 2 sendok garam ya 2 sendok makan garam lalu kita aduk ayamnya sampai merata ya Hai nah ini bukunya sangat simpel ya juga sehingga hasilnya bumbunya atau satenya sangat enak apalagi ditambah bumbu kacang kecap ya yang penting ini untuk pengolahan pertama untuk membuat kacang kemudian kita sungkup dulu selama 30 menitnya fungsinya untuk ke membuat bumbu lebih menyerap atau meresap ke dalam daging Hai nah sahabat semuanya ini sudah kita biarkan selama 30 menit kemudian kita siapkan tusukannya ini seperti biasa harus kita rendam dulu dengan air ya dengan air hangat agar fungsinya supaya bersih ya dan mudah untuk nanti penusukannya ke dalam daging sangat mudah Hai nah ini siap untuk kita tusuk Hai satenya bahan satenya ya yaitu satenya ayam Hai nah ini banyaknya tadi 10 kg ya daging ayam lumayan ini agak lama untuk eh menyelesaikan penusukannya karena agak banyak ya tapi itu semua harus kita kerjakan tidak bosan-bosannya kita tetap berbagi pengalaman kepada sahabat semuanya begitu juga sahabat semuanya selalu berbagi ilmu kepada kita semua yang tentunya ilmu yang bermanfaat nah ini satenya yang kayak gini kalau sudah kita tusuk ya cukup dengan tiga biji aja karena ukurannya besar ya kita lanjutkan untuk penusukan sampai selesai sekali lagi terima kasih kepada semuanya sahabat-sahabat subscriber lejat mantap yang selalu hadir atau selalu nyimak videonya lejat mantap semoga kita semuanya bisa berkembang bersama-sama dan kita tetap saling support dan saling mendukung sesama pemula terima kasih sahabatku semuanya yang sudah nyimak videonya semoga isi videonya ada manfaatnya buat kita semua dan jangan lupa kita harus tetap sedikit sodakoh ya semoga sodakoh kita atau kebaikan kita dibalas juga dengan kebaikan amin dan tunggu video-video berikut dari lejat mantap yang selalu berbagi pengalaman di seputar resep-resep masakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati